Bapak 886, lantai 2 Istana Bawah Tanah. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kiyusia. Plus matikan mengatur ulang, itu tadi, Zheng Zhen membawa Fentian dan rombongannya ke Istana Bawah Tanah, lalu berkata. Raja Suanling memang memiliki medali emas Suanling, tetapi dengan status Zheng Zhen, sama sekali tidak mungkin bagi Raja Suanling untuk memberikannya kepada Zheng Zhen. Bagaimanapun, token Suanling memiliki makna yang luar biasa bagi seluruh keluarga kerajaan Suanling. Saya tahu beberapa detail tentang Raja Suanling, jangan khawatir. Pada saat ini, tujuh orang Fentian secara alami kembali ke penampilan normal mereka, dan kemudian Fentian berkata. Ketika Zheng Zhen mendengar kata-kata itu, dia secara alami merasa lega. Dengan kekuatan Fentian Douxian, dia menempat token roh mendalam, jadi Jendral Feng, yang memiliki kekuatan Kaisar Doubintang 7 di luar, secara alami tidak akan dapat mengatakan apakah itu benar atau salah. Kepala pavilion, saya hanya dapat membawa Anda ke sini. Saya khawatir Anda harus mengandalkan diri sendiri selama sisa perjalanan. Zheng Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan karena Zheng Zhen memiliki niat untuk mundur, tetapi sebelum semuanya tidak berhasil, identitas Zheng Zhen Zhen tidak dapat diungkapkan. Bagaimanapun, pavilion Fentian menghabiskan banyak uang untuk meyakinkan anggota keluarga kerajaan Suanling. Jika Fentian dan beberapa orang gagal, masih ada jalan keluar. Baiklah, kembalilah. Fentian mengangguk dan berkata, sabu-sabu, Zheng Zhen mendengar kata-kata itu dan tidak tinggal lama di sini, dan segera menghilang. Apa yang kamu temukan saat Zheng Zhen menghilang? Fentian bertanya kepada Zhu Jin. Dari tujuh orang di sini, hanya kamu dan Zhu Jin yang kuat, tetapi kamu harus menyembunyikan kekuatanmu, jadi tidak mungkin untuk melakukan tindakan gegabu. Aneh, memang ada aura berapi-api di sini, meskipun sangat lemah. Namun, aku merasakan aura Xiao Yan. Tetua Zhu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu melihat ke bawah, matanya tertuju pada lantai dua istana bawah tanah. Xiao Yan, Musuzi mengerutkan kening ketika mendengar ini, jelas tidak tahu bagaimana Xiao Yan datang ke sini. Xiao Yan, Fentian tidak terlalu terkejut ketika mendengar ini. Dia menantikan murid paling menonjol di pavilion Fentian ini, bahkan jika dia sama sombongnya dengan Fentian. Jangan khawatir tentang mereka, mereka berdua pasti punya rencana sendiri. Fentian ragu-ragu dan berkata, Tapi kedua orang ini adalah benih luar biasa dari pavilion Fensi yang kita hari ini, jika terjadi kesalahan. Musuzi buru-buru mendengar kata-kata itu. Bahaya di istana bawah tanah keluarga kerajaan Suan Ling bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Jangan khawatir, jika kamu tidak mengalami angin dan hujan, bagaimana kamu bisa melihat pelangi? Fentian tersenyum. Ketika Xiao Yan baru saja meninggalkan Bea Cukai, segala macam misteri tentangnya telah menyebar ke telinganya. Jika dia adalah seorang pria dengan bakat luar biasa, dia tentu tidak akan takut dengan lantai dua istana bawah tanah. Tetapi jika itu tidak berdasar, akan sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan Fentian. Pergi, pergilah langsung ke lantai tiga istana bawah tanah. Selain itu, tetapkan larangan di pintu masuk lantai tiga untuk mencegah anak ini melangkah lebih jauh. Bagaimanapun, kekuatan orang ini seharusnya hanya mampu menghadapi lantai dua. Jika dia memasuki lantai tiga, aku khawatir itu akan sangat berbahaya. Fentian menoleh dan berkata, Ayo pergi. Setelah Fentian selesai berbicara, ketujuh orang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan berjalan menuju ke bawah. Dan tidak jauh dari beberapa orang, sosok Xiao Yan dan Mu Ying Ying juga muncul. Perlahan, golum, dengan suara pelan, pusaran ruang muncul di ruang itu, dan kemudian sosok Mu Ying Ying dan Xiao Yan muncul langsung darinya, dan kemudian jatuh di atas batu di bawah. Tempat apa ini? Reaksi pertama Xiao Yan adalah bertanya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Xiao Yan hanya ingat bahwa dia menyegel semangat juang di tempat liar itu. Setelah segelnya selesai, semua kekuatan Xiao Yan habis. Namun, Mu Ying Ying muncul tepat setelahnya. Setelah Mu Ying Ying muncul, kekuatan penghancur langsung datang, dan pada saat yang sama, pusaran ruang misterius langsung menghisap mereka, dan ketika mereka membuka mata lagi, mereka datang ke sini. Jika bukan karena pusaran ruang misterius di bagian akhir, saya khawatir Xiao Yan dan Mu Ying Ying akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Bagaimanapun, Xiao Yan tahu bahwa kekuatan lelaki tua yang muncul terakhir seharusnya adalah pembangkit tenaga listrik Fighting Immortal yang asli. Fighting Immortal, bagi Xiao Yan saat ini, itu sama saja dengan bencana. Ying Ying, kamu baik-baik saja. Xiao, Yan menatap Mu Ying Ying yang sedang berbaring di atas tubuhnya, menyentuhnya sedikit dan berkata, Petik 2, Liu, ketika Xiao Yan telah melahap abis batu surgawi hati api sebelumnya, Xiao Yan bergegas ke lantai tujuh istana bawah tanah karena ia dipromosikan ke tahap pertama penghakiman terbakar. Pada saat itu, jika bukan karena jejak auramu Ying Ying padanya, dan diselamatkan oleh orang di istana bawah tanah, saya khawatir ia akan jatuh ke tangan para penjaga kuat di lantai tujuh istana bawah tanah. Jadi sekarang setelah Mu Ying Ying begitu yakin, maka saudara laki-laki Mu Ying Ying pada dasarnya adalah Yan Qi, yang terikat ke lantai tujuh istana bawah tanah. Tempat ini seharusnya berada di istana bawah tanah keluarga kerajaan Suan Ling. Saat berikutnya, Mu Ying Ying membuka mulutnya. Mengikuti kata-kata Mu Ying Ying, Xiao Yan mau melihat sekeliling. Xiao Yan melihat bahwa mereka sekarang berada di ruang yang sangat besar. Ruang itu meluas ke segala arah gelombang tetapi kebanyakan dari mereka adalah beberapa batu, tekstur batunya sangat padat, tetapi mereka berada di tebing. Dan ketika Xiao Yan mendongak, dia menemukan bahwa tidak jauh dari kakinya dan kaki Mu Ying Ying, ada puluhan anak tangga batu, dan anak tangga batu ini mengarah ke titik tertinggi. Adapun apa yang ada di atas, Xiao Yan tidak menemukannya karena penglihatannya terhalang, tetapi dengan kekuatan jiwanya, Xiao Yan tahu bahwa ada sesuatu yang mengerikan di puncak anak tangga batu itu. Di sini, sepertinya itu adalah dunia lava. Mu Ying Ying bangkit sedikit, berlari keluar batu tempat keduanya berada, dan berkata, Dunia lava, Xiao Yan segera mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan buru-buru mengikutinya. Namun, ketika Xiao Yan datang ke sisi Mu Ying Ying dan melihat ke bawah dari batu di bawah kaki keduanya, sebuah kejutan muncul di hatinya. Dunia yang meleleh, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, karena apa yang terpantul di pupil Xiao Yan berada puluhan meter di bawah batu di bawah kakinya, dan gelembung lava terus muncul, dan suhunya sangat tinggi. Bahkan beberapa kerikil baru saja tenggelam ke dalam lava, dan tiba-tiba berubah menjadi ketiada. Aku tidak tahu apa yang ada di atas sana. Saat berikutnya, Xiao Yan menatap puncak puluhan anak tangga batu. Pada saat yang sama, sesuatu dalam tubuh Xiao Yan juga bersorak. Ibu besi misterius Yin Yang. Xiao Yan tidak tahu alasan mengapa benda ini mengeluarkan suara yang begitu gembira, tetapi alasannya pasti terkait dengan benda di atas anak tangga batu. Naik dan lihat, kata Xiao Yan kepada Mu Ying Ying. Lagi pula, selain bebatuan ini, tidak ada yang lain di sini, dan ada lahar di bawah, jadi wajar saja kita harus menaiki. Tangga batu, ayo pergi. Pada saat ini, pikiran Mu Ying Ying tertuju pada kakaknya, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan masalah ini, jadi dia berkata langsung. Ta-ta-ta, Xiao Yan dan Mu Ying Ying melangkah di tangga batu, menghadap ke atas. Satu langkah, dua langkah. Tangga batu ini tampaknya tidak seseram yang dibayangkan Xiao Yan, dan bahkan tanpa rintangan apapun, Xiao Yan dan Mu Ying Ying langsung sampai ke atas. Ini, begitu mereka sampai di atas, Xiao Yan dan Mu Ying Ying sama-sama tertegun sejenak, karena mereka berdua terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Di mata keduanya, ada ratusan senjata. Di antara senjata-senjata itu, ada pedang, tombak, pedang, tombak panjang, kapak, kapak perang, kait, dan garpu. Terlebih lagi, Xiao Yan dan Mu Ying Ying sama-sama tahu bahwa senjata-senjata ini dikelilingi oleh aura setan yang samar-samar, dan sekilas, mereka tahu bahwa senjata-senjata itu berasal dari tangan guru-guru terkenal. Menoleh dan melihatnya, dia menemukan bahwa selain senjata-senjata sihir yang sangat besar, ada juga beberapa meja pengecoran untuk membuat senjata dan beberapa alat khusus untuk menempa senjata. Apakah ini lantai dua istana bawah tanah? Xiao Yan berkata dengan heran. Melihat rangkaian lengkap senjata di sini, itu tidak tampak seperti tempat yang berisi harta karun, tetapi tampak seperti tempat yang dirancang khusus untuk menempa senjata. Ah wow, dengan suara pelan, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul tepat di atas mereka berdua, dan ada suara kelelahan di sudut mulutnya. Siapa itu? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak tidur lebih awal dan mengganggu istirahat makan siang orang-orang? Pria parubaya yang berjalan ke arahnya berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Pria parubaya itu mengenakan pakaian pandai besi, tetapi otot-ototnya sangat kuat, dan kekuatannya juga membuat Xiao Yan merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Gelombang 8 sampai 1 Gelombang Song Wen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Aku tidak punya niat untuk lewat, kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Apakah kamu tidak akan lewat? Apakah aku percaya padamu? Nak, jangan pura-pura bingung. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan buang waktumu. Mendengar kata-kata itu, sosok yang mendekat langsung tertawa dan memarahi. Tampaknya di antara dua wanita berbakat dan cantik di depannya, pria ini memberi Tuan Lu perasaan yang tak terduga. Pria yang mendekat adalah pandai besi pertama di Suantian, Tuan Lu. Kekuatan Do di bintang 9 peringkat 5 yang bermartabat, dan level Master Casting juga berada di level ke-9, dan hanya selangkah lagi dari Master Senjata Peri. Senior, ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia dan Mu Ying Ying langsung saling memandang, tidak tahu obat apa yang dijual Master Lu dengan bingung. Oh oh oh, aku lupa memperkenalkannya. Aku seorang pengecoran, dan semua orang memanggilku Master Lu. Master Lu berkata langsung tanpa melihat Xiao Yan dan mereka berdua tanpa sadar. Pengecoran Master Lu Mungkinkah Master Lu yang dikenal sebagai Master Casting pertama Suantian-Tian? Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Nama Master Lu, Xiao Yan telah mendengarnya berkali-kali di mulut Zulao, bahkan jika itu sekuat Zulao Beng Sian. Dia memuji Master Lu dengan baik, yang cukup untuk melihat betapa kuatnya Master Lu ini. Tempat Itu orang tua ini. Meskipun Master Lu bangga pada dirinya sendiri, dia sedikit menundukkan wajahnya saat menghadapi Xiao Yan. Orang-orang biasa hanya tahu bahwa Tuan Lu tinggal di kota Suanling, mengelola bengkel pandai besi, dan mencari nafkah dengan membuat logam. Namun, mereka tidak tahu bahwa bengkel pandai besi itu sebenarnya hanya untuk menipu orang lain dan ingin Tuan Lu membuat senjata. Harga yang diminta Tuan Lu selangit tidak lebih. Rendah dari harga sang alkemis, dan dia harus menyiapkan bahan-bahannya sendiri. Tuan Perunggu Patah Tielu bahkan tidak melihatnya. Dalam kata-katanya, senjata yang terbuat dari tembaga dan besi yang pecah tidak memiliki jiwa, jadi mereka meremehkannya. Dan sangat sedikit orang yang tahu bahwa Tuan Lu sebenarnya memiliki beberapa kerja sama dengan Raja Suanling. Raja Suanling memberi Tuan Lu bahan-bahan berharga untuk memurnikan senjata, itulah sebabnya Tuan Lu sekarang dikenal sebagai ahli pengecoran nomor satu di zaman Suantian. Sebagai balasannya, Tuan Lu menempas senjata untuk beberapa murid luar biasa dari keluarga kerajaan Suanling. Tentu saja, premisnya adalah, syaratnya adalah harus lulus persetujuan Raja Suanling, dan memiliki medali emas Suanling di tangan Raja Suanling, dan memasuki lantai dua istana bawah tanah. Oleh karena itu, meskipun Tuan Lu tidak mengerti mengapa Raja Suanling mengirim kedua orang kecil ini masuk, tetapi istana bawah tanah dijaga ketat, bahkan Do di bintang 9 peringkat 5 milik Tuan Lu belum tentu bisa menerobos masuk, jadi wajar saja jika Xiao Yan dan keduanya adalah Raja Suanling. Dua orang yang dikirim untuk membuat senjata. Itu benar, Tuan Lu, kami datang ke sini kali ini untuk menempas senjata. Mata Xiao Yan tiba-tiba berputar perlahan, seolah-olah dia memiliki beberapa pikiran di dalam hatinya. Dan Mu Ying Ying mengikuti Xiao Yan dan sedikit terkejut. Mereka datang ke sini untuk membimbing napas saudaranya, dan Mu Ying Ying jelas akan mencari kakaknya, jadi bagaimana mungkin untuk menempas senjata. Tepat ketika Mu Ying Ying bingung dan hendak berbicara, Xiao Yan tiba-tiba menarik tangan ramping Mu Ying Ying dengan telapak tangannya yang hangat dan berkata sambil tersenyum, Ya, Ying Ying. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia terus mengedipkan matanya ke arah Mu Ying Ying. Memem, Mu Ying Ying bingung dengan ledakan emosi Xiao Yan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi dia mengangguk dan berkata, karena itu adalah Xiao Yan, dia bisa mempercayainya tanpa syarat. Tentu saja, meskipun aku memiliki beberapa kerja sama dengan Raja Suanling, Jika itu adalah besi tua gelombang maka silakan kembali. Bagaimanapun, hal-hal itu hanya membuang-buang waktuku. Tuan Lu mendengar kata-kata itu, dan tebakan di dalam hatinya dikonfirmasi sampai batas tertentu, tetapi dia masih berkata dengan cara yang tidak sepele. Sebagian besar orang di keluarga kerajaan Suanling sombong, tetapi Tuan Lu menemukan bahwa pria dan wanita tampan di depannya tampaknya tidak memiliki kesombongan seperti itu, yang membuat Tuan Lu bersikap baik terhadap mereka, tetapi Tuan Lu berada di hadapan Tuan Pengecoran Logamnya sendiri, dia tetap mempertahankan suara yang mantap. He he, ketika Xiao Yan mendengar ini, dia secara alami tersenyum perlahan. Siapa yang mengira bahwa dia akan datang ke lantai dua istana bawah tanah secara tidak sengaja dan bertemu Tuan Lu lagi? Karena Xiao Yan dan Mu Ying Ying memperoleh ibu besi Hin Yang yang mendalam dari reruntuhan, Xiao Yan awalnya ingin mencari waktu untuk pergi ke kota Suanling untuk menemukan Tuan ini untuk membuat kembali pedang perih yang telah dia berikan kepada Mu Ying Ying. Bagaimanapun, Xiao Yan telah mengalami kekuatan pedang abadi itu, tetapi dengan semua energi yang terkuras saat berada di hutan mayat, pedang itu tiba-tiba meredup, seolah-olah itu adalah senjata biasa. Tetapi sekarang setelah ada ibu besi Hin Yang yang mendalam, Xiao Yan yakin bahwa di bawah tangan ahli Tuan Lu, pedang perih ini pasti akan memancarkan cahayanya yang sebenarnya. Saya tidak tahu, senior, apakah benda ini bisa dilempar. Xiao Yan tidak ragu, perlahan mengeluarkan Hin Yang Profound Iron Mother yang sangat berharga dari cincin, lalu berkata pelan kepada Master Lu. Namun, senyum dan kebanggaan asli Master Lu adalah ketika dia melihat Hin Yang Profound Iron Mother di tangan Xiao Yan, pupil matanya mengecil, dan dia kehilangan suaranya, Hin Yang Profound Iron Mother. Ibu besi misterius Hin Yang, mata malas Tuan Lu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, dan matanya benar-benar terpaku pada benda aneh di tangan Xiao Yan, tidak pernah meninggalkan matanya. Pada saat ini, ibu besi misterius Hin Yang di tangan Xiao Yan benar-benar menyatu. Meskipun Xiao Yan tidak tahu alasannya, itu bukan hal yang buruk untuk dipikirkan. Sial, itu sebenarnya adalah ibu besi misterius Hin Yang. Aku belum pernah melihat benda ini seumur hidupku, aku sangat beruntung. Tuan Lu melihat ini, sosoknya melintas, dan dia datang ke sisi Xiao Yan dalam sekejap, mulutnya terus berkedut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan beberapa kata kotor. Tidak mungkin, identitas Tuan Lu sebagai seorang pengrajin sama dengan seorang alkemis yang sombong. Ketika dia melihat bahan senjata cor yang berharga, matanya bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia tidak dapat mengendalikan hal-hal lain. Tuan Senior Lu, Xiao Yan menatap ibu besi misterius Hin Yang di tangannya dan menahan Tuan Lu. Dia segera tahu betapa mahalnya benda ini, dan segera mengingatkannya dengan keras. Ah, Tuan Lu melihat suara Xiao Yan, dan buru-buru berpura-pura bersin, berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan obat tingkat tinggi sangat berharga, tetapi semakin kuat senjata ajaibnya, semakin banyak bahan berharga yang dibutuhkan. Belum lagi hal-hal lain, hanya ibu besi Hin Yang seukuran kepalan tangan di tangan Xiao Yan, saya khawatir itu seukuran jari. Tuan Lu yakin, menambahkan beberapa bahan tambahan lainnya, sangat mungkin untuk memurnikan senjata tingkat abadi. Senjata tingkat abadi, bahkan mereka yang melawan makhluk abadi cukup iri. Selain itu, ibu besi mendalam Hin Yang di tangan Xiao Yan bukanlah potongan kecil seukuran jari, tetapi potongan besar seukuran kepalan tangan. Potongan seukuran kepalan tangan ini mungkin bisa membuat banyak senjata yang sangat bagus. Hei, aku tidak tahu apa nama adik laki-laki itu. Tuan Lu juga tersenyum saat ini. Bagaimanapun, benda-benda di tangan Xiao Yan menarik perhatiannya. Yan Xiao, Xiao Yan punya ide dan berbicara langsung. Puff puff, setelah Xiao Yan menyebutkan namanya, Entah mengapa, Mu Ying Ying langsung tertawa. Mu Ying Ying juga tampaknya telah menemukan niat Xiao Yan, jadi dia tidak bisa menahan tawa. Tetapi pikiran Tuan Lu semuanya tertuju pada Xiao Yan, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Mu Ying Ying. Yan Xiao, nama yang bagus sekali. Adik laki-laki ada di sini untuk membuat senjata. Ya, benar. Aku tidak tahu senjata apa yang ingin kau tempa. Aku adalah ahli casting nomor satu di Suantian San. Tidak ada seorang pun yang lebih baik dalam casting senjata daripada aku. Sepotong besar Yin Yang Suan Iron Mother, aku khawatir setidaknya tiga senjata tingkat abadi dapat dilemparkan. Tuan Lu berkata banyak dalam satu tarikan napas, dan kemudian dengan bersemangat menantikan untuk menemukan jawaban. Tidak perlu, Ying Ying, keluarkan benda itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Meskipun Yin Yang Suan Iron Mother ini sangat berharga, Xiao Yan sudah memiliki Ancient Eternal Fire Ruler. Untuk penguasa yang berat ini, Xiao Yan dapat menggunakannya cukup banyak. Familiar, jika aku mengganti senjata lain, aku khawatir Xiao Yan tidak akan terbiasa dengannya. Jadi Yin Yang Black Iron Mother ini masih memperbaiki pedang peri untuk Mu Ying Ying. Lagi pula, Mu Ying Ying masih kekurangan senjata tempur. Hah, Mu Ying Ying awalnya berpikir bahwa Xiao Yan ingin menggunakan Yin dan Yang Suan Iron Mother ini untuk menempa penguasa. Beratnya, karena Mu Ying Ying tampaknya telah mendengar dari saudaranya bahwa senjata ajaib itu kuat, tetapi dia menambahkannya. Beberapa bahan berharga akan menjadi lebih kuat. Itu pedang patah yang kuberikan padamu terakhir kali. Xiao Yan mengira Mu Ying Ying tidak mendengar apa yang dia katakan, dan berkata Zaidu. Oh, Mu Ying Ying merasa hangat saat mendengar kata-kata itu. Jelas, apa yang dikatakan roh api suci di tubuhnya secara alami mengalahkan dirinya sendiri. Lalu, saat berikutnya, seluruh tubuh Mu Ying Ying memancarkan cahaya biru, dan kemudian pedang peri merah menyala muncul di tangannya. Ini adalah pedang abadi patah yang diperoleh Xiao Yan dari hutan mayat neraka, tetapi pada saat terakhir, kekuatan terakhir di pedang abadi patah digunakan hampir sama, dan karena tidak ada sarungnya, itu tidak berbeda dari produk limbah. Orang baik, Xiao Yan baru saja menangkapnya, dan tiba-tiba merasakan kekuatan api tak terlihat datang dari atas pedang peri merah menyala. Guru senior lu, junior ingin menggunakan ibu besi misterius yin yang ini untuk membuat ulang pedang ini. Xiao Yan mengambil pedang abadi, yang seperti produk limbah tanpa fluktuasi kekuatan, dan kemudian berkata kepada guru lu, Pedang ini, pedang yang bagus. Setelah pedang peri merah menyala itu sampai ke tangan Xiao Yan, Tuan lu tiba-tiba menatap pedang peri yang patah di tangan Xiao Yan dan berkata, Mengapa senior mengatakan ini? Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun saya sudah lama mengetahui wawasan unik Tuan lu tentang menempa senjata, tidak ada pepatah yang mengatakan bahwa Anda dapat mengetahui senjata hanya dengan melihatnya. Pedangmu, bahkan di antara senjata tingkat abadi, sudah cukup untuk menempati peringkat terdepan. Sayang sekali kerusakannya terlalu serius. Mata Tuan lu pertama-tama bersinar dengan penyesalan, dan kemudian bersinar dengan antusiasme. Meskipun pedang abadi itu memang rusak parah, anak ini memiliki ibu besi misterius Yin dan Yang di tubuhnya. Begitu banyak ibu besi hitam Yin dan Yang sudah cukup untuk menciptakan pedang yang lebih cocok dari ini. Namun, jika kamu meminjam pedang itu sendiri, seperti yang kamu katakan, dan menambahkan beberapa tambahan dan ibu besi misterius Yin yang, kekuatan senjata ini akan meningkat pesat beberapa kali lipat. Wah, kamu sangat berbakat. Tuan lu ingin memeluk Xiao Yan dan menciumnya. Senior, apakah ada masalah? Kata Xiao Yan, tidak masalah. Meskipun ibu besi hitam Yin dan Yang ini sangat sulit untuk disempurnakan, kekuatanku adalah kaisar petarung bintang 9 peringkat 5, jadi kamu tunggu aku di sini selama beberapa hari, dan senjata itu secara alami akan diserahkan kepadamu secara utuh. Tuan lu berkata dengan sangat gembira. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para seniorku terlebih dahulu. Xiao Yan tersenyum perlahan, tetapi saat berikutnya dia menjadi depresi lagi. Karena Xiao Yan tidak tahu apakah Tuan lu akan dibayar untuk membantu anggota keluarga Kerajaan Suanling untuk membuat senjata. Yan Xiao, Benar, itu. Tidak lama kemudian gelombang Tuan lu memunggungi Xiao Yan dan berkata sebentar-sebentar. Sialan, Mereka semua rubah tua. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Jelas, setelah persyaratan dinegosiasikan, sudah waktunya untuk hadiah. Tuan lu, yang memiliki pandai besi pertama di Suantiantian, mungkin meminta banyak uang. Ngomong-ngomong, Tuan Senior lu, sekitar waktu ini, Xiao Yan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Tuan lu langsung menyelah Xiao Yan. Bisakah kamu meninggalkan sedikit ibu besi misterius Yin yang untukku? Tuan lu berkata dengan sangat tulus. Apa-apaan ini? Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Apa yang Tuan lu bicarakan? Ini, aku tahu, masuk akal jika aku akan membuat senjata untukmu secara gratis, tetapi ibu besi hitam Yin yang ini terlalu langka. Aku belum pernah melihatnya dalam hidupku, jadi bisakah kamu meninggalkan sedikit untukku? Jangan khawatir, aku pasti akan membuat pedang ini untukmu. Dengan ibu besi misterius Yin yang, senjata ini pasti akan lebih kuat daripada senjata abadi lainnya. Tuan lu takut Xiao Yan akan menolak, jadi dia buru-buru berkata, nada negosiasi wakil, selama senjata diperbaiki, bahan-bahan yang tersisa akan diserahkan kepada para senior untuk digunakan secara gratis. Xiao Yan tertawa, berhasil, ketika Tuan lu mendengar kata-kata itu, dia tersenyum, tetapi ada sedikit kegilaan di pupil matanya. Semoga orang ini tidak gila. Xiao Yan jelas melihat antusiasme di mata Tuan lu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sedikit. Hahaha, dua teman kecil, duduklah di sini. Dalam beberapa hari terakhir, kalian berdua tidak boleh keluar. Untuk menghindari masalah, kalian mungkin bisa melihat castingku di sini. Bagi kalian, itu akan memiliki banyak keuntungan. Tuan lu menyapa Xiao Yan dan Mu Ying secara langsung. Ying duduk di meja batu di sampingnya. Baiklah, terserah senior. Xiao Yan dan Mu Ying Ying tidak ingin pergi kemanapun, jadi mereka duduk di sana, dan kemudian Xiao Yan menyerahkan Yin yang misterius Iron Mother dan pedang peri yang rusak kepada Tuan lu. Itu semua adalah harta yang bagus. Setelah Tuan lu baru saja mengambil Yin yang misterius Iron Mother dan pedang peri yang rusak, dia segera menyentuh tangannya dengan lembut, sangat hati-hati. Hei hei, Tuan lu tentu saja memiliki rencananya dalam pikirannya. Dia tentu saja tidak pernah meragukan identitas Xiao Yan dan mereka berdua. Bagaimanapun, Raja Suan Ling secara pribadi mengatakan bahwa mereka yang memasuki lantai dua istana bawah tanah dapat memurnikan senjata untuk mereka tanpa syarat. Bagaimanapun, mereka dapat memasuki istana bawah tanah keluarga kerajaan Suan Ling. Itu pasti telah disetujui oleh Raja Suan Ling. Selain itu, alasan terbesar mengapa Tuan lu meninggalkan Xiao Yan dan mereka berdua adalah karena dia akan melakukan hal yang sangat penting. Jika tidak ada saksi, Tuan lu akan sangat kesepian. Tuan lu adalah pembangkit tenaga listrik yang dapat melemparkan senjata tingkat abadi dengan kekuatan dou di bintang 9 peringkat kelima di seluruh Suantian-Santian. Gelombang 8 sampai 1 Gelombang Zhong Wen Wang O, Hei Gelombang 8, Gelombang M. Tetapi pedang peri yang patah ini sendiri sudah termasuk di antara senjata peri, dan sekarang ada ibu besi misterius Yin dan Yang. Tuan lu secara alami bermaksud untuk menempa pedang peri dengan kebijaksanaan. Itu adalah Yun Ling, melempar senjata dan memurnikan pil obat kira-kira sama. Namun, Rao adalah kekuatan Master lu saat ini. Meskipun dia juga telah memurnikan beberapa artefak abadi, dia tidak pernah memurnikan artefak abadi dengan roh artefak. Para abadi itu kuat, tetapi ada atau tidaknya artefak adalah kriteria besar yang bergantung pada kekuatan para abadi. Dulu, itu karena Master lu tidak cukup kuat dan bahannya terbatas, tetapi sekarang berbeda. Sangat mudah untuk memiliki bahan langka seperti ibu besi hitam Yin Yang. Saya harap orang ini tidak akan mengecewakan kita. Xiao Yan berkata sedikit, tanpa membuang waktu, dia hanya memejamkan mata dan berlatih. Mu Ying Ying menatap Xiao Yan yang tidak pernah melepaskannya sejenak, dia tidak tahu harus berpikir apa, dia menatap Xiao Yan dengan linglung, tidak mengatakan apa-apa. Nyalakan apinya. Pada saat ini, Tuan Lu tidak ingin bicara omong kosong. Lagi pula, dia telah mengekstrak Yin Yang Misterious Iron Mother sebelumnya, untuk mempersiapkan artefak abadi miliknya. Hanya saja Tuan Lu tidak memberitahu mereka bahwa terlalu mudah bagi Tuan Lu untuk memperbaiki pedang peri yang rusak, dan dia bahkan tidak membutuhkan Yin Yang Misterious Iron Mother sama sekali. Namun, karena Xiao Yan mengatakan bahwa dia akan menambahkan Yin Yang Misterious Iron Mother ke pedang abadi, maka Tuan Lu tentu saja senang. Api, dengan suara Tuan Lu, tepat di depannya, di panggung pengecoran, Yin Yang Misterious Iron Mother diselimuti oleh sekelompok api yang sangat, sangat terang. Meskipun api ini tidak sekuat api suci dan api abnormal, mereka jauh lebih kuat daripada api biasa. Bahan untuk membuat pedang peri yang rusak benar-benar biasa, tetapi setelah dibakar oleh api, ada tanda-tanda mencair, tetapi ibu besi hitam Yin Dan yang sekeras batu. Saat ini, ketika lantai dua istana bawah tanah begitu ramai, Fen Tian dan kelompoknya telah memasuki lantai tiga istana bawah tanah. Bagaimana tata letak larangannya? Fen Tian bertanya kepada Zhu Jin yang sedang meletakkan larangan di belakangnya. Baiklah, dengan batasan ini, Xiao Yan dan yang lainnya pasti tidak akan bisa masuk. Tetua Zhu berkata perlahan, semuanya, dengarkan baik-baik, kali ini rencananya hanya bisa berhasil dan tidak boleh gagal. Mungkin ini tindakan terakhir kita. Fen Tian berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, saat Fen Tian berbicara, beberapa orang kuat lainnya juga tahu bahwa perjalanan ini bukanlah masalah kecil. Namun, keselamatan adalah yang utama. Jika keluarga kerajaan Suan Ling memiliki cadangan atau pembangkit tenaga listrik misterius lainnya, segera mundur. Apakah kamu mengerti? Fen Tian merasa bahwa dia masih perlu menjelaskan semuanya dengan jelas untuk mencegah kecelakaan. Dimengerti, dengan kesungguhan Fen Tian, para pembangkit tenaga listrik lainnya juga tahu bahwa mereka adalah andalan pavilion Fen Siang, dan tidak boleh ada kecelakaan. Jika tidak, kekuatan para ahli pavilion Fen Siang akan menurun, dan mereka pasti akan diganggu oleh sekte lain. Ayo pergi, Fen Tian menatap semua orang dengan waspada, lalu mengangguk sedikit. Begitu suara Fen Tian jatuh, semua orang segera berjalan menuju lantai tiga istana bawah tanah, langsung tenggelam ke dalam tirai cahaya di depannya. Aneh untuk mengatakan bahwa istana bawah tanah ini tidak memiliki lorong sama sekali, dan hanya dapat masuk lapis demi lapis. Mengenai bagaimana anggota keluarga kerajaan Suan Ling dapat masuk dan keluar dengan bebas, saya khawatir mereka memiliki rahasia istana bawah tanah, tetapi Fen Tian dan kelompoknya, yang tidak tahu rahasianya, hanya bisa melakukannya. Pilih untuk masuk lapis demi lapis. Dan istana bawah tanah itu juga sangat aneh, hampir setiap lantai adalah ruang yang berdiri sendiri, entah berapa banyak sumber daya yang digunakan keluarga kerajaan Suan Ling untuk membangun istana bawah tanah tujuh lantai ini. Di lantai tiga istana bawah tanah, di sini terdapat padang rumput yang tak berujung. Padang rumput itu rimbun dan hijau, membuat orang merasa rileks dan bahagia, selain itu, tidak ada apa-apa. Ini lantai tiga istana bawah tanah. Ruang yang aneh. Ling Mengsheng berada di depan tim, menatap padang rumput hijau, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Konon di istana bawah tanah, ada penjaga di setiap lantai gelombang padang rumput hijau yang tak berujung ini, di mana para penjaganya. Ling Mengsheng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan sedih. Kecuali Feng Tian dan Zhu Jin, semua orang menggelengkan kepala, tampaknya tidak menemukan sesuatu yang salah. Kepala pavilion, aku akan pergi. Zhu Lao menoleh dan bertanya pada Feng Tian. Jelas, Zhu Lao tampaknya telah menemukan seorang pria kuat yang tersembunyi di padang rumput itu. Ya, Feng Tian tentu saja tidak ingin mengungkapkan kekuatan penuhnya sebelum waktunya, jadi dia berkata. Ketika Zhu Tua mendengar kata-kata itu, dia mengangguk, diam-diam, dan segera menghilang di depan semua orang. Siapa itu? Pada saat ini, pria kuat yang menjaga lantai tiga istana bawah tanah itu juga tampaknya bermaksud untuk memiliki sesuatu di atas rumput, dan segera berkata dengan marah. Lantai tiga istana bawah tanah adalah padang rumput yang sangat luas, tetapi jangan lihat padang rumput hijau yang subur itu, ada niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya. Keluar, saat berikutnya, suara wanita yang suram terdengar perlahan. Pada saat yang sama, sehelai rumput tiba-tiba muncul di rumput hijau, dan rumput itu tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita parubaya. Wanita parubaya itu berwarna hijau di sekujur tubuh, bahkan kulitnya pun hijau. Kamu adalah penjaga lantai tiga istana bawah tanah. Zhu Lao sedikit mengernyit ketika dia melihat ini. Kekuatan orang ini hanya dou di bintang delapan yang lengkap, jadi tentu saja dia merasa sedikit tidak percaya. Ham, bukankah kamu baru saja memasuki istana bawah tanah begitu kamu mengatakannya? Keluar, kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Wanita hijau itu membuka mulutnya sedikit. Dia tidak yakin bisa menang melawan Zhu Jin, jadi dia harus membuka mulutnya sedikit. Seorang kaisar dou bintang delapan yang merupakan seorang ahli yang hebat, berani mengatakan omong kosong di hadapanku. Zhu Jin tiba-tiba tertawa. Orang di depannya seharusnya adalah penjaga lantai tiga istana bawah tanah. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, yang kontras dengan padang rumput hijau. Jika bukan karena kekuatan spiritual Zhu Jin yang sangat besar, akan sulit untuk menemukannya. Ham, penjaga hijau itu secara alami merasakan kekuatan Zhu Jin yang tak terduga, dan kemudian mendengus dingin, sosoknya menghilang, dan dia benar-benar menyatu dengan padang rumput. Kemana harus lari, Zhu Jin tidak akan memberi penjaga hijau kesempatan seperti itu. Lagi pula, jika dia melarikan diri, akan sangat mudah untuk menarik anggota keluarga kerajaan Suan Ling yang lebih kuat, jadi dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Apa yang sedang dilakukan orang itu, Raja Suan Ling, Bukankah itu janji bahwa kita akan baik-baik saja di istana bawah tanah? Mengapa kali ini, begitu banyak ahli yang masuk. Penjaga hijau itu bersembunyi di bawah padang rumput dan bergerak cepat, tetapi tidak peduli bagaimana dia bergerak, Zhu Jin terus mengikutinya. Napas orang-orang ini tampaknya sama dengan orang yang menekan orang itu di bagian terdalam istana bawah tanah. Mungkinkah tujuan mereka, setelah beberapa saat, penjaga hijau itu tiba-tiba berbisik. Lupakan saja, waktu tidak menunggu siapapun. Zhu Jin merasakan bahwa penjaga hijau itu dengan cepat melarikan diri, dan kemudian mengucapkan sepatah kata dari sudut mulutnya. Setelah beberapa saat, tanpa ragu-ragu, dia mengangkat telapak tangannya sedikit, dan sebuah ember yang ditutupi dengan 9000 prasasti inti. gulungan susunan muncul langsung di tangan. Pergi, seketika, sosok Zhu Jin meledak dan menghilang, dan saat berikutnya ketika Sidu muncul, dia langsung datang ke rumput tempat penjaga hijau itu melarikan diri. Tidak bagus, meskipun penjaga hijau itu adalah kekuatan dari kesempurnaan Dou di bintang 8, bagaimana dia bisa mengharapkan kekuatan Zhu Jin begitu menakutkan, karena situasi hilangnya Zhu Jin yang tiba-tiba sedikit lamban di bawah rumput, dan kemudian dia langsung dipukul oleh Zhu Jin di tengah. Tepatnya, gulungan formasi pertempuran di telapak tangan Zhu Jin tiba-tiba melesat keluar di bawah rumput tempat penjaga hijau itu berada. Saat itu, di atas rumput, sekitar 10 meter dari tanah, gulungan itu langsung terbuka. Kemudian situasi yang mencolok muncul di depan Zhu Jin. Masuklah dengan patuh, kami di sini kali ini, bukan untukmu, jadi kami tidak akan menyakitimu, tapi aku harus merasa dirugikan. Zhu Jin berkata perlahan, Hina, penjaga hijau itu tiba-tiba berkata, Saat ini, aku tidak tahu kekuatan apa, aku langsung memenjarakan penjaga hijau itu, dan orang yang memenjarakannya adalah formasi yang sangat rumit. Penjaga hijau itu berada di dalam formasi saat ini, dan formasi ini benar-benar membuat kekuatan sempurna Kaisar Do Bintang 8 miliknya merasakan gelombang ketakutan. Jika bukan karena Zhu Jin yang tidak memiliki niat membunuh, saya khawatir serangan akan meletus ketika Prasasti Inti diaktifkan, dan penjaga tingkat kesempurnaan Do di Bintang 8 ini akan langsung jatuh ke dalam formasi. Apa yang kamu lakukan di Istana Bawah Tanah? Istana Bawah Tanah adalah kesepakatan antara beberapa orang kuat kita dan Raja Suanling. Dia memberi kita tempat terpencil, dan kita tinggal di sini. Penjaga hijau itu berkata, agak bingung. Kami di sini hanya untuk mencari orang, dan kami tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Tetapi kamu membuat kesalahan. Raja Suanling tidak hanya memberimu tempat untuk terisolasi dari dunia. Jika waktunya tepat, saya khawatir dengan karakter Raja Suanling, itu mungkin akan langsung menelanmu. Zhu Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhu Jin perlahan menemukan bahwa detail Raja Suanling telah menjadi misterius dan sangat sulit dipahami sejak keduanya bertarung satu sama lain. Mungkin, tapi kita sudah diam selama ribuan tahun, dan kita harus melindungi surga ini untuk Raja Suanling. Suara itu jatuh, dan tubuh penjaga hijau itu seperti cahaya bulan, dan bersinar hijau. Kau gila, melihat ini? Zhu Jin terkejut. Penjaga ini benar-benar ingin meledakkan dirinya sendiri. Kaulah yang gila, jika kau ingin melewati lantai tiga yang ku jaga, itu tidak akan semudah itu. Setelah penjaga hijau selesai berbicara, dia tiba-tiba tertawa aneh. Berengsek, apa yang sedang dilakukan penjaga ini? Zhu Jin bertanya dengan bingung. Rumput, tanah, udara, pinjamkan kekuatanku. Setelah beberapa saat, bisikan lembut keluar dari bawah bibir penjaga hijau baik. Dan dengan pembukaan penjaga hijau, Zhu Jin benar-benar menemukan bahwa saat ini, di padang rumput hijau yang tak berujung ini, ratusan titik cahaya hijau langsung menghadap formasi yang jatuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Para penjaga hijau dalam gulungan itu meraung. Tidak bagus. Ketika Zhu Jin menyadari sesuatu, gulungan formasi pertempuran tiba-tiba hancur dan menghilang di ruang ini. Salah perhitungan, Zhu Jin perlahan menggelengkan kepalanya. Aku memang telah mengirimkan 9.000 prasasti inti, 9.000 prasasti inti. Ini cukup untuk mengebak formasi tingkat dou di bintang 9, tetapi setelah mengebak penjaga hijau, Zhu Jin tidak melakukan apapun, dan memberinya perlindungan. Formasi ini hanya akan hancur jika orang tersebut memiliki kesempatan untuk bernapas. Aku tidak tahu di mana kamu berada, tapi hari ini, aku, Yuan Lan, pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Terima panggilannya. Pemakaman 10.000 bunga, Yuan Lan, sang penjaga hijau, baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba pasir dan batu yang beterbangan sangat banyak, dan kekuatan hijau yang sangat terang langsung berubah menjadi bunga hijau yang besar. Itu adalah kekuatan besar yang menyiratkan tempat yang mematikan, menderu-deru pada bara bambu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Nguyen Wang O, hi gelombang 8, gelombang M. Hei, Zhu Jin menggelengkan kepalanya, jelas tidak menyangka bahwa dia harus menggunakan kekuatannya untuk berhadapan dengan Kaisar Do Bintang 8 untuk menyelesaikan kesuksesannya. Benar saja, orang-orang menjadi tua, Zhu Jin berkata perlahan, dan kemudian di dalam tubuhnya, kekuatan yang mengandung kekuatan hidup dan mati hitam dan putih perlahan menyebar. Dari tubuhnya, dan dengan munculnya kekuatan hidup dan mati Zhu Jin yang mempesona gelombang, kekuatan di sebagian besar ruang tiba-tiba mengeras. Bahkan serangan Yuan Lan seperti balok es, menempel di udara. Puff, Zhu Jin mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan, dan tiba-tiba pemakaman duri 10 ribu bunga, yang telah mengembun menjadi es batu, tiba-tiba hancur berkeping-keping. Pembangkit tenaga setengah abadi, Pada saat ini, wajah Yuan Lan juga menjadi sangat jelek. Melarikan diri, sebuah ide langsung muncul di benak Yuan Lan. Jangan makan roti panggang, makan minuman hukumannya. Zhu Jin mendengus dingin, dan kemudian kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan langsung mengenai Yuan Lan, dan kemudian Yuan Lan pingsan. Sudah beres, ayo pergi. Lantai 4 istana bawah tanah. Zhu Jin selesai berurusan dengan Yuan Lan, pingsan dalam keadaan koma setelah tiga konfirmasi, dan segera kembali ke sisi Fen Tian dan yang lainnya. Ayo pergi. Tapi kalian, seorang Kaisar Do Bintang 8 telah memaksamu menjadi seperti ini. Hahaha, Fen Tian tertawa. Dia, Zhu Jin tersipu ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, hal memalukan yang baru saja terjadi padanya dirasakan oleh Fen Tian. Hanya ingin berdebat, lalu melihat yang lain dan ikut tertawa, lalu menatap tajam ke beberapa orang di belakang, lalu berjalan menuju lantai 4 istana bawah tanah. Dan dengan kepergian Fen Tian dan kelompoknya, lantai 3 istana bawah tanah juga kembali tenang, tetapi penjaga itu sedang koma saat ini, dan tidak ada perubahan lain. heil-heil-heil-heil-heil-heil-heil-heil. Kembalikan türkikanberan kata-kata-kata jem 불kai. 굴 Hell yang lain diantap tajam ke死an dan lantai 3 istana main- separated. Kembalik sedang ke fundah 3 istana- cafeteria berjalan dan lantai 4 istana atau ketika. Metro Sakit- 끝�ubah yang lain-hui-begin apas. Kembalik sedang kecoin- depannya. Sari kecil dan bringsil kekan- NORistan Sari kata-kata untuk berjalan-dal Holy Anwar. Kembalik sedang kemudah waktik sedang kemudahan. Terima kasih telah menonton